Hai teman-teman selamat malam selamat berjumpa kembali dibawah beloksel ya dan pada kesempatan kali ini saya sedang memotong hati gini mengotong hati polytron DAT54 setelah grand DVD jadi ini saya sedang bongkar saya sedang servis polytron DAT54 ya nanti untuk part ketiganya mungkin DAT57 teman-teman melko nya udah diganti sudah gantian Oke ini langkah awalnya kita coba di bagian power dulu ini belum saya coba ya saya coba baru saya pasangin kabel dan saya beri sedikit belum mas-belumas di bagian sini di bagian aku alisar aku alisarnya ini biar enak Oke kita tes mudah-mudahan hidup ya bisa klar Oke Oh aman ini aman untuk ini aman sekarang langsung kita pasang ini saja sekarang langsung kita pasangkan bagian tune kontrolnya ya ini kalau dilihat dari bunyi-bunyi udah normal sekali ya biasanya input yang seperti itu tidak ada kendala serak ya kalau ini normal berarti yang jual tidak bohong teman-teman karena katanya masih normal ini tip ya cuma karena memang kondisinya kotor sekali jadi tetap saya bongkar ya kita pasang di bagian ampli dulu yang ini bagian ampli dulu temen-temen kalau service politron DAT yang penting bagian ampli dulu ya jangan langsung ke kaset pinta oke aman ini perkara sekali temen-temen sebentar ya saya bersihkan dulu oke sekarang kita tes temen-temen oke masih sangat enak ini lampunya kadang mati kata hidup ini temen-temen ini dari sini ya oke suaranya masih sangat enak sekali temen-temen lampunya mati ini temen-temen biangnya ini nih nah caranya kalau seperti ini kita buang saja temen-temen sambil cek soldera-temen lampu di sini ya biasanya disini jolderannya pada retak aman kita buang saja seperti ini pakai solder temen-temen oke oke tak kunci pakai hek inol ya biar enggak mekar tujuannya biar enggak mekar ini temen-temen oke langsung kita pasang ini masih mati ya masih mati-mati bu kita akan coba support pakai kontak cleaner karena mungkin pada berjamur ya oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton